Intro Oke teman-teman Meninggalkan Pasar Hewan Kali Gesing yang ada di belakang situ Saya akan balik kembali menuju ke arah kota Yogyakarta Namun melalui jalan yang lain ya Tidak melalui jalan Raya Kali Gesing Nah saya akan coba lewat sini ya teman-teman Nanti tembusannya itu Kalau tidak salah ada di sekitaran Pasar Cunggerangan Atau di daerah Gendung Muka-muka sih jalannya bersahabat ya Tidak terlalu banyak tanjakan-tanjakan ekstrim Jadi ini kayak lewat di Bukan lewat jalan Guagis Kendo ya Yang ada Guagis Kendo nya Nah disini masih wilayah Kebupaten Purworejo Kecamatan Kali Gesing Desanya itu Pandan Rejo Jalan nya berkilok-kilok naik turun Puncak Gunung Gajah Di daerah sini memang banyak wisata-wisata ya Spot-spot wisata Yang kekinian gitu Mataharinya ada di sebelah sana Mudah-mudahan tidak terlalu kena ya Cahayanya Nah ini apa ini Wisata Batas wilayah Nah disini Sampai di batas wilayah Antara Purworejo Dengan Yogyakarta teman-teman Mudah-mudahan Ada banyak Tempat-tempat yang bagus gitu ya Pemandangan-pemandangan indah Kalau tidak salah ini merupakan salah satu jalan bedah menoreh teman-teman Karena kalau dilihat dari jalannya itu gede ya lebar begitu Dan relatif baru jalannya Jadi masih halus Keren Halus banget jalannya Nah itu ada kandang Kambing Disini juga ada kandang kambing Emang disini banyak Warga-warga yang ternak Kambing PE ya teman-teman Peranakan Etawa Tegalsari Village Ini sudah di Daerah Pulon Progo Wah jalannya Keren Lebar Nah itu ada puncak-puncak juga Kemungkinan ada Tempat wisatanya disitu Terima kasih keren nih jalannya bagus jadi kita akan ikutin jalan ini terus ya teman-teman ini lebih lebar daripada jalan yang di sekitaran jalan raya kali gesing yang di sekitaran Guagis kendoh lebih lebar nih dan halus wujarannya menurun terus tapi enggak tahu nih nanti ada tanjakannya enggak ini nanti selamat menikmati keren dia pelang ada pelang petunjuk kalau lurus oke kita sudah sampai di pasar Jonggrangan nih teman-teman kalau ke sana kita balik lagi ke arah Kali Gesing gitu loh ya jadi kita yang turun kesini jadi tembusannya di sini ya teman-teman di sekitaran pasar Jonggrangan dan jalannya udah bagus banget nah kita akan lewat ke jalan jalan Guagis kendoh jadi tidak melalui turunan atau tanjakan bibis ya teman-teman karena di tanjakan bibis itu kemarin sudah pernah saya review juga pernah saya rekam juga nah ini saya akan ambil yang lurus nanti ya nah di pertigaan ini ambil yang lurus menuju ke jalan Guagis kendoh jadi kalau biasanya saya rekam pas naik ini saya rekam pas turunnya nah ini sudah masuk di jalan Guagis kendoh wah ternyata wah ternyata sinar matahari nya belum cukup naik nih masih eh apa namanya agak condong mudah-mudahan kameranya tidak kena terlalu kena ya biar bisa jelas videonya nah ini disini juga banyak turunan nih ya 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 kalau disini jalanannya relatif bagus ya tapi sempit lebih sempit daripada yang ditanjakan bibis tapi untuk pemandangannya tidak kalah bagus disini juga kayak tebing-tebingnya itu kelihatan banget nah ini kalau nanjak ini lumayan tinggi ini nah sekarang saya coba turunan ya menuruni jalanan ini ini masih di jalan Goa Kis Kendo namanya wah disana tuh disebelah kiri itu pemandangannya bagus banget terima kasih terima kasih Nah ini tempat view disini Saya sering berhenti disini Di tempat view ini Nah ini ada gas ibu kecil itu Bisa lihat-lihat Lembah-lembah disana Itu disebelah kiri itu lembahnya bagus Disebelah kanan juga Keren Cuman ketutupan pohon-pohon ini sih Jadi gak terlalu kelihatan Pegunungan menoreh emang keren Dan kalau disini Tapi turunannya juga gak terlalu ekstrim Jadi kinerja remnya itu Tidak terlalu terforsir Tuh disebelah kanan tuh Bukit-bukit Gunungan menorehnya bagus banget Ini turunannya Panjang banget di daerah sini Jadi kayak ngantuk-ngantuk gitu Karena saya merasakan saat Naik gitu Jadi kalau naik itu terasa panjang banget Jadi Bagus banget tuh Keren Sebelah kanan Viewnya Depan juga bagus banget tuh Wah kelihatan Nah disini juga kalau nanjak Wah lama banget nih Tanjakan sih gak terlalu tinggi Tapi Lama banget Sampai jumpa Wah ini nanjak motornya gak kuat Hahaha Pohon-pohon jatir banyak banget di pinggir sini Begini Suasana atau Pemandangan Kalau kita turun ya Di jalan Goa Giskendo Kalau biasanya sih Saya naik Lewat sini tuh Karena tanjakannya yang tidak terlalu ekstrim Walaupun panjang Nah ini saya pengen merasakan Saat turunnya Ternyata pemandangannya bagus Gak kalah indah dengan jalan Yang ada tanjakan bibisnya Saat ini kita berada di kecamatan Girimulyo teman-teman Girimulyo Kabupaten Kulonprogo Nah ini sudah Turunan yang terakhir ini Kalau tidak salah ya Karena abis ini Sudah Kita sudah ada di Dataran rendah ini Di kecamatan Girimulyo Desanya Desa Giripuru Nah karena disini sudah Sungainya itu Sudah Sejajar dengan kita gitu Jadi ini sudah Di dataran rendah Nah kita barusan Lewatin pasar Pasar apa ya Lupa saya namanya Ini pusat Kecamatan Girimulyo Nah kantor Kecamatan Girimulyo Ada di sebelah kanan tadi Lumayan rame ya Disini ya Dan jalanannya Halus banget Jadi dari Pasar Pandan Rejo tadi Pasar Iwan Kali Gesing Itu sampai sini itu Jalanannya halus terus Gak seperti kalau Lewat di jalan Yang Ada guagis kendanya Itu Lumayan banyak Lubang-lubang gitu Oke teman-teman Untuk Eksplorasi jalan Kali Gesing Dari pasar Pandan Rejo Dari pasar Hewan Kali Gesing Sampai dengan Di kecamatan Girimulyo Ini saya closing Sampai disini ya Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video ini Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Tunggu video-video Saya selanjutnya Terima kasih Tunggu Sampai jumpa Terima kasih.